Coba liat muka gua mana? No, muka lu Tidak dulu Jangan deh kalo gitu gua kayak kembar kan Oke Hai guys, jadi sekarang gua udah bersama dengan Mbak Kadek Mbak Kadek ini dia ketua PPI Irlandia yang menjemput pada tahun ini Nah buat lu semua yang pengen tau kayak informasi gimana sih cara gua bisa berkuliah di Irlandia Apa yang harus gua ketahui tips-tipsnya Nah makanya sekarang gua langsung datengin nih ketua PPI Irlandianya langsung Halo temen-temen semua Kenalin nama saya Kadek Adesawitri Biasa dipanggilnya Kadek atau Ade Disini saya ngambil kuliah S3 di Trinity College Yang sesuanya LPDP Jadi gini nih, kan banyak nih ya Sebenernya banyak nih Mbak yang nanya di Instagram Ada juga yang tiba-tiba dapet nomor saya entah dari mana Nanya langsung Lennar ya? Gak juga, cuman ada aja tiba-tiba saya juga gak tau dapet dari mana kan Udah gitu ada juga yang nanya di Youtube secara langsung Ini banyak dari mereka yang mau kuliah di Irlandia Cuman mereka gak tau nih step-stepnya kayak gimana Kayak awalnya gimana, ininya gimana Oke, coba sekarang skenario nya adalah Kita nih ya Kita berdua kita mau berkuliah nih Terutama di Irlandia Jadi sebenernya info ini general ya Ini hampir untuk semua negara Cuman kita bakal lebih spesifik ke Irlandia Cuman step-by-stepnya hampir sama dengan negara-negara lainnya Karena emang gitu sih Apa ya Kalau kita mau kuliah ya pasti emang gitu-gitu aja step-stepnya Iya kan Sama aja kan Lu mau kuliah di Dimana aja Pasti itu aja step-stepnya Cuman kita ngasih contoh langsung spesifik ke Irlandia Oke, jadi mungkin yang pertama kayak gini nih Gue mau kuliah nih Entah itu gue S1, entah itu gue S2, entah itu S3 nih Gue mau kuliah di Irlandia Apa yang harus gue lakukan pertama kali? Gue baru mau doang nih Nah S1 terutama di luar negeri Kalau S1 di dalam negeri kan kita bisa ikutan SPMB Atau apalah sekarang kan banyak channel nya Seperti itu ujian terus keterima udah kan Nah SPMB Udah bukan SPMB namanya Angkatan gue jadul banget Apa sih jalur Kalau jaman gue namanya SNMPTN Nah itu SSN 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 Kalau memang kalian mau kuliah terutama di Ilandia, yang pasti English profisiensinya Misalnya kayak IELTS atau TUFEL IELTS-nya itu berapa? Kebanyakan IELTS-nya itu minimal Kalau mau aman, 6,5 sampai 7 Kalau mau warning, ya 6 Tapi kalau 6 udah susah banget ya? Mereka lebih mengapresiat kalau teman-teman punya rekomendasi Kalian minta rekomendasi misalnya dari pelatih kalian Atau dari, biasanya kan kalau mau olimpiade science itu kan juga ada pelatihnya Bisa minta rekomendasi dari pelatihnya dan sebagainya Nah sekarang lanjut ke yang mau S2 Kurang lebih itu sebetulnya sama Jadi kalian minta rekomendasi dari dosen Bisa dosen Paling deket nih selama kalian proses kuliah itu biasanya dosen pembimbing waktu tingkat akhir Tapi tidak menutup kemungkinan juga dosen-dosen diantara itu yang kalian merasa bahwa nilai kalian bagus Dipersiapkan dalam bentuk bahasa Inggris Kalau baik itu digunakan untuk negara yang berbahasa Inggris maupun sudah berbahasa Inggris Terus mereka terima rekomendasi itu yang penting berbahasa Inggris Nah sedangkan kalau untuk PhD Itu yang perlu dipersiapkan sama teman-teman selain rekomendasi Udah pasti itu ya rekomendasi IELTS atau TUFEL Yang perlu disiapkan lagi adalah proposal penyelitian Nah dengan begitu teman-teman baru nih bisa ibaratnya jualan bahwa saya mau ngerja redusor tentang ini Kira-kira dosen-dosen yang di universitas tersebut tuh tertarik apa enggak gitu Oke jadi kalau udah bahasa sama udah experience nih Apalagi nih kalau gue mau kuliah di luar negeri gimana? Pertama tentuin dulu Lu mau ke negara mana nih? Negara ini kan banyak ya Either ada Australia, Amerika, Eropa Nah kalau gue pribadi menurut mendapat gue Eropa itu bagus Kenapa? Karena dia lihat bangunan-bangunannya tuh bagus Gue sih suka sih dengan bangunan-bangunan tua-tua gitu Kedua adalah kampusnya Kampus dulu apa jurusan dulu nih? Kalau jurusannya udah tahu ya bagus atau either way lah Bisa kampus dulu atau jurusan dulu Cari tahunya adalah lu cek namanya World Ranking Nah World Ranking University atau THS atau whatever it is Pokoknya tinggal Google aja cari Apalagi sih kriteria lu pilih kampus Nah secara jurusan apa yang paling bagus misalnya lu pilih Trinity ya? Secara jurusan Trinity apa sih yang bagus? Yang unggul jurusan apa sih? Oh misalnya law atau business atau medicine atau whatever it is Sastra Jawa ada kan? Iya, gak ada sayangnya disini Tapi ada sastra geelik kan ya? Ada gitu Udah tahu nih sekarang jurusannya udah tahu, kampusnya udah tahu Gimana sih cara gua daftarnya? Nah lu masuk ke website kampusnya Lu cek syarat-syaratnya tuh apa aja Ini keceritanya lu udah persiapin Ini dokumen ya? Seperti gua bilang pertama Oh ini IELTS udah ada, rekomendasi udah ada Personal Personal letter udah ada Ya apa sih yang membuat lu spesial? Sama kayak kalo S2 itu kan lebih kayak mediocre ya Menurut gua levelnya Tapi kalo S1 dan S3 itu apa yang buat lu spesial? Gua punya experience Karena gua ngajar juga anak S1 Jadi mereka tuh Gua ngajar, ngajar Maksud apa sih? Gua jadi asisten dosen juga Oh Nah jadi Apa namanya Ya Mereka itu rata-rata nilai SMA-nya itu yang About average Terutama untuk Trinity ya Karena Trinity itu Nomor 1 di Irlandia Nomor 1 di Irlandia Jadi Lu cari namanya di webpagenya itu Admission Itu lu kalo gak ngerti cara ngisinya Begitu lu udah buka terus lu gak ngerti cara ngisinya Lu bisa tanya ke personal Kan dia biasanya For further information Lu bisa contact siapa gitu Nah Itu orang-orang disini tuh Sangat welcome banget untuk menjawab Jadi lu jangan berkecil hati Oh gua takut Nanya-nanya Kuncinya satu Kalo mau kelihatan dulu yang lebih Jangan malu untuk bertanya Karena kalo malu sesat di jalan Nah betul Dan buat temen-temen info aja nih ya Sebenernya disini kalo lu pada mikir kayak Oh orang-orangnya padanya bahasa Inggris Kagak juga Gak percaya bang gue Disini banyak juga orang-orang yang Pendatang kayak kita-kita gini Ngomongnya masih belepotan Iya Jadi jangan berkecil hati Jangan berkecil hati Orang Indonesia Even menurut orang Asia pada umumnya ya Seperti kayak Cina ataupun Korea Bahasa Inggris orang Indonesia itu Udah way better dibandingin mereka Yang penting dalam komunikasi intinya Dua hal Saling mengerti kan Yang situ ngerti Yang disini juga ngerti Yang disini juga ngerti Itu biasa aja Ya oke lah Gue kalo liat disini Dua bulan gak ngerti Dua setiap gue ngomong apa Aksesnya gila Sudah banget Gue kan bisnis ya Otomatis kan pasti menyinggung masalah uang ya Gue tuh baru ngerti kalo dia tuh ngomong ini uang Setelah dua bulan Dia bilang muni Tadi kan gue daftar melalui website kan Oke Let's say gue Aduh gue gak ngerti Aduh website ribet banget nih Gue anak-anak sultan nih Gue mau ngomong-ngomong aja Tuh bisa gak gue kayak Ada kayak jalur cepatnya gitu Iya ada sih Biasanya ada agen Kalo agen edukasi Nah untuk negara-negara Ya pengalaman gue ya Untuk negara-negara yang bukan bis Bahasa Inggris Pasti susah banget nih Kalo mau daftar sendiri tuh gak ngerti Betul Jadi lo bisa pake agen Nah agennya tuh ada banyak sih Ada Apa Ada 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 Oh iya Mereka gak kasih gue duit Ngapain gue sebutin nama mereka Atau gini Lebih gampangnya lagi Menurut pendapat gue ya Lebih securenya lagi Lo datang ke embassy Oke Gue mau kuliah di Irlandia Dia punya orang Yang memang ngurusin masalah edukasi Dia akan kasih lo informasi Selengkap-lengkap Oke deh next ya Berarti Sekarang nih ya Sekarang gue udah Keterima kuliah Ya anggapnya gue keterimanya kuliah di Trinity Amin Enggak gue keterimanya di UCC sebenernya Oke kan gue udah kuliah di sini Oke lah gue keterima di Karena gue lagi di Trinity Dan gue pake kaos Trinity sekarang Terima kasih lo di Disponsorin ya Ya kan gue numpang di sini Kalo gue pake isi gue takut digebukin keluarga Oh iya 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 Dapet nih gue udah kirim email mereka Gue udah bahas Gue keterima jurusan kedokteran di Trinity Nah setelah itu apa yang harus gue lakuin Sampai dengan gue bisa berangkat ke Trinity Atau Irlandianya ini coba Nah jadi pertama Yang pasti udah keterima nih Semuanya udah dapet LOA Segala macem LOA itu apa? LOA itu Lecture of Acceptance Udah nih udah terima segala macem Sarat berikutnya adalah Yang pasti Karena lo bukan kuliahnya di Bandung Atau di Surabaya Lo butuh namanya visa Jadi syarat Mutlak untuk masuk ke suatu negara Syarat yang diperluin untuk bikin visa apa? Pertama paspornya punya dulu ya Karena bikinnya gak pake KTP Bikinnya pake paspor Khusus ke Irlandia Visanya tuh free Free Iya bener Buat warga di Indonesia Yang dia mau pake ke Irlandia Itu visanya free Tapi tetap mengurus Bukan berarti lo kaya free Kayak lo pergi ke Malaysia Cuman mau dapet paspor pergi Yang terakhir adalah Asuransi Asuransi betul Nah temen-temen bisa Buat kesini Bingung kan Perusahaan asuransi banyak Atau segala macem Bisa pilih namanya MediCover Oh beda kita Sudi Entrotek Sudi Entrotek Ya itu MediCover Oh itu MediCover Oh Abis kan Sudi Entrotek Sudi Entrotek Selanjutnya adalah Akomodasi Jadi lo paling gak harus punya Akomodasi sementara disini Lo harus punya Sebelum Kalau lo mau pilih Irlandia Ya lo harus punya Namanya Quick Guide PPI Irlandia yang provide Tadi baru sponsornya Sponsornya gue izinkan nih Jadi Lo bisa pergi ke websitenya PPI Irlandia Atau ke Instagram Facebook Nah nanti dari situ Lo download tuh Quick Guide PPI Irlandia Itu udah complete Complete semua ya Oke temen-temen Berarti tadi itu adalah Step-step ya Cara-cara Kalau lo mau kuliah ke luar negeri Tetapa di Irlandia ini Dari A sampai Z Sampai dengan lo terima Nah jadi emang Karena judulannya adalah Prakuliah di Irlandia Kita cuma nge-share doang Gimana caranya Lo dari nol Sampai dengan lo dapet kampus Dan lo berangkat ke Irlandia Untuk yang selanjutnya Di konten berikut ya Pastinya Jangan lupa di subscribe Jangan lupa di share juga Di like Nanti lagi